Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Deddy Irawan dengan NIDN 2017-03-8501 Saya adalah dosen pada program studi pendidikan fisika Pemipa Ekip Universitas Riau Pada kesempatan ini saya akan menceritakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yang saya jalani Khususnya pada kegiatan penelitian Pertama, latar belakang pendidikan saya yaitu Setelah saya menjalani pendidikan 9 tahun kemudian ke SMA Lalu saya masuk ke perguruan tinggi Dan tamat dengan kualifikasi pendidikan serjana sains fisika Universitas Riau Dimana pada ketika itu saya menjadi lulusan terbaik Fakultas MIPA atau FMIPA Universitas Riau Pada bulan Februari 2008 Kemudian pada tahun yang sama Saya melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi Yaitu S2 pada program Master of Science Atau MSC Physics atau Fisika Tepatnya di Universiti Teknologi Malaysia Dimana saya mulai studi saya dari tahun 2008 Dan saya menyelesaikan on time yaitu pada tahun 2010 Setelah mengikuti atau setelah lulus dari program S2 Master of Science MSC Physics Saya melanjutkan langsung ke program Doctor of Philosophy PhD Physics atau S3 Dimana saya melaksanakan S3 ini masih di kampus yang sama Yaitu Universiti Teknologi Malaysia Dan Alhamdulillah pada waktu itu Saya mendapat award sebagai Best Postgraduate Student Atau lulusan terbaik pada Convocation atau Wisuda Pada tahun 2013 di Universiti Teknologi Malaysia Yang pertama saya ingin menyampaikan tentang Keta atau roadmap penelitian yang saya lakukan Kebetulan saya sudah melakukan kegiatan penelitian Dari masa saya PhD, starting pointnya di sini Dimana pada masa saya PhD Saya sudah melakukan kegiatan research pada topik fisika optoelectronik Atau optics dan photonics Dimana pada waktu PhD tersebut Saya sudah menghasilkan beberapa artikel Yang diterbitkan pada jurnal internasional berreputasi Terindeks fokus Dan juga ketika itu Saya sudah mengikuti beberapa seminar internasional Atau conference Dengan empat proseding Kemudian termasuk ketika itu Saya sempat mempublish sebuah buku Yang sudah ber-ISBN Setelah kegiatan S3 tersebut Saya langsung melanjutkan program postdoctoral Di kampus yang sama Dimana pada program postdoctoral ini Saya masih menggeluti atau fokus kepada riset Di bidang optoelectronik Yang khususnya ketika itu Saya membahas tentang Doploftment atau pengembangan Komponen optik untuk sensor Yang kita gunakan Yang dapat kita gunakan pada Biosemical atau pada agriculture Setelah saya melakukan postdoctoral Dari tahun 2013 sampai tahun 2014 Saya kembali ke Indonesia Dan melaksanakan program tridharma perguruan tinggi Yaitu pengajaran, penelitian, dan penerbdian Tepatnya di kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Mulai tahun 2015 sampai awal 2019 Sebelum akhirnya saya pindah Sebagai dosen tetap di Universitas Riau Dimana pada rentang tersebut Saya melakukan cukup banyak research Kolaborasi dengan tim peneliti Ada beberapa program penelitian Yang sudah kami laksanakan Misalnya pada tahun 2015 Saya melaksanakan sebuah penelitian Dengan topik perancangan sensor optik interferometer Mark Zender untuk deteksi kandungan gelatin pada makanan Kemudian pada masa yang sama Saya juga berkolaborasi Dengan salah seorang dosen Universitas Riau Yaitu Prof. Dr. Sakti Yoto Dengan program hibah Di bawah program KLN Dikti tahun 2015 Dengan judul Development of Multi-Artificial Swiss Fiber Coupler Dimana ketika itu Saya dengan tim Dapat mempublish empat artikel yang terindeks fokus Dan enam proceeding yang juga terindeks fokus Serta satu buah textbook yang ber-ISBN Kemudian Pada rentang waktu dari tahun 2021 Sampai tahun 2022 ini Kami sudah penelitian kami dan pengabdian kami Kebetulan diterima untuk rentang waktu ini Dimana salah satunya adalah Rancang bangun mesin pencuci tangan pintar Touchless atau portable Dimana alat ini kami kembangkan dengan Memanfaatkan sensor optik inframerah Dan panel surya Untuk mendukung protokol COVID-19 Kebetulan di masa tersebut Pendisi COVID-19 Perlu mendapatkan perhatian khusus Khususnya kita sebagai akademisi Sehingga pada roadmap ini Tahun 2023 hingga 2029 Kami mentargetkan Saya mentargetkan Dapat mengembangkan komponen-komponen optik Sebagai komponen utama Sebuah sensor Yang aplikasinya tentunya Dapat digunakan untuk Biomedical dan agriculture Dimana tetap kita Integrasikan dengan Renewable energy optics Sedangkan target akhir tahun 2030 Dan 2035 Pada roadmap penelitian ini Yaitu integrated circuit Integrated optical circuit Yaitu komponen-komponen optik Yang sudah terintegrasi Membuat sebuah circuit Kemudian Fokus riset yang saya jalani Atau saya geluti Dari Sejak saya S2 fisika Kebetulan saya melaksanakan S2 fisika Adalah program mixed mode Yaitu diawali dengan kuliah teoritis Kemudian dilanjutkan dengan Projek research Dimana ketika itu Saya mengambil Fokus bidangnya adalah opto-electronics Komponennya adalah Fiber coupler Sehingga Saya melanjutkan Hal tersebut Sampai ke S3 atau PSD Masih meneliti hal yang sama Yaitu komponen opto-electronics Optics dan photonics Sampai Saya laksanakan Postdoc Sekitar 2 tahun Sekitar 2 tahun dan akhirnya Pada tahapan sekarang ini Saya mengembangkan Optical component Komponen-komponen optics Serta optimasinya Sehingga dapat kita manfaatkan Untuk mengembangkan sensor Sehingga aplikasinya dapat kita gunakan Atau manfaatkan Untuk Biomedical dan juga Agriculture Dan Fokus Research ini tentunya akan Bermuara kepada Integrative optics Bagaimana yang tadi Merupakan Tujuan akhir dari Roadmap penelitian kita Publikasi ilmiah Berikut saya tampilkan Data Sinta saya Dengan Sinta ID 605-1668 Dimana hingga saat ini Saya Sudah mempublish Sekitar 33 dokumen Tepatnya ini sebenarnya 34 Karena sudah ada sebulan yang lalu Satu dokumen lagi Dan 53 dokumen Google 34 atau 33 dokumen Yang saya sebutkan tadi Adalah jurnal internasional Termasuk di dalamnya juga ada Proceeding Yang terindeks skopus Dengan jumlah citasi 108 Dengan H indeks skopus saya Saat ini adalah 6 Dan H indeks Google-nya adalah 5 Nah Disini saya tampilkan Tampilan skopus saya saat ini Dengan skopus ID 3655-03-01500 Dimana Disini terlihat Dokumen Saya di skopus saat ini Sudah 34 Baik itu sebagai first author Dan juga sebagai co-author Dengan total Citasi sebanyak 113 Dan H indeks 6 Bagaimana yang Ditampilkan pada data ini Pada kesempatan kali ini Saya harus Menginformasikan Karya ilmiah Yang dianggap Fenomenal Selama saya melaksanakan Kegiatan penelitian Disini saya sengaja Menampilkan Yang betul-betul Menurut saya Adalah pencapaian saya Yang luar biasa Yaitu Mempublish sebuah Karya ilmiah Dengan judul Design of Mark Zender Interferometer And Ring Resonator For Biochemical Sensing Dimana Artikel ini Dipublish pada Springer Link Jurnal Photonic Sensor Volume 5 Halaman 12 Sampai 18 Yang diterbitkan Pada tahun 2015 Status Jurnal ini adalah Jurnal Q2 Dengan detektor 2,433 Nah sebetulnya Yang kedua Artikel yang kedua ini Juga bagi saya Sangat fenomenal Yaitu dengan judul Biofringent Analysis Of Derrickson Of Fiber Capital Induced by Fusion And Cutting Parameters Dimana Jurnal Artikel ini Diterbitkan Pada Jurnal Optik Kita tahu bahwa Untuk publish Pada Jurnal Optik ini Yang sekarang Statusnya adalah Q2 IF Atau Interferter 2,443 Ini Untuk publish Disini Cukup Sulit Dan Memang perlu Mereka hanya Mempublish Artikel-artikel Dengan kualitas Yang memang Betul-betul Relative Dengan optik Dan memberikan Novelty Dan kontribusi Yang jelas Nah Novelty Dan kontribusi Yang diberikan Oleh artikel Yang saya anggap Atau karya Yang saya anggap Penomenal tadi Merupakan Memberikan kontribusi Terhadap transformasi Komponen sensor Dari sistem Sensor elektronik Yang sebelumnya Memberikan kontribusi Terhadap transformasi Tersebut Sehingga Sebagaimana Yang kita ketahui Sekarang sensor itu Tidak lagi Pure sensor elektronik Tetapi sudah mulai Bertransformasi Ke sensor optik Kenapa? Karena sensor optik Dianggap Merupakan New technology Karena menjanjikan High accuracy Dengan akurasi Yang jauh lebih tinggi Dibandingkan Dengan sensor elektronik Sedangkan sensor Dengan akurasi tinggi Ini dengan sensitivitas Dapat kita Peroleh Pada rentang Dalam skala nano Sedangkan Kalau sensor Elektronik Kadang biasa Dalam masjid skala Mini dan skala Mikro Sedangkan metode Fabrikasi Optical Fable Capture Di sini Kita memberikan Sebuah metode Fabrikasi Sehingga Dihasilkanlah Sebuah produk Optical Fable Capture Dengan low Dapat saya lakukan Sendiri Melainkan dengan Teamwork Dengan peneliti-peneliti Lain dan juga Dengan melibatkan Mahasiswa Di sini Arah pengembangan Reset Atau penelitian saya Saat ini Sebagai mana Yang saya sampaikan tadi Beranjak dari Optical Component Yaitu Mengoptimasi Atau Menghasilkan Komponen-komponen Device Optik Dengan Dengan Akurasi yang tinggi Misalnya Coupler Akurasinya Harus bagus Kemudian MZE Pembacaannya Juga harus bagus Begitu kan Begitu pun Optical Switch Kualitasnya Juga harus bagus Mungkin dalam Bentuk Optical Loss-nya Kemudian Dari komponen-komponen Tersebut Nantinya akan kita Manfaatkan Untuk menciptakan Sebuah Sensor Dengan Integrasi komponen Tersebut Menjadi sebuah sensor Dengan Akurasi yang baik Sehingga Bermanfaat Untuk Biomedikal Dan Agriculture Dan Arahnya Tentu kepada Integrated Optic Dan Opto Electronic Circuit Di sini Tim riset saya Saya sendiri Kemudian ada Dr. Faharudin Prof. Dr. Nuris Lami Kemudian ada Dr. Azhar Ada Muhammad Sahal Ada Muhammad Nasir M.KOM Dan juga Di sini saya melipatkan Mahasiswa Pendidikan Fisika Akib Universitas Riau Sekian yang dapat Saya sampaikan Semoga Informasi ini Bermanfaat Untuk kita semua Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih